Topik tentang kegelisahan-kegelisahan kita dalam rangka pembilu aja ya Bu ya? Boleh. Ya itu aku gelisahnya banyak ya. MK kemarin itu menurut aku tuh diacak-acak gitu loh. Wah pertanyaanmu lebih pinter daripada pejabat yang di atas gue bilang kayak gitu. Karena sense yang di atas gak nanya seperti itu. Gak boleh anak muda ini nanti punya ide seolah-olah semua tuh bisa di bypass. Hanya karena ayahnya siapa. Jadi banyak pejabat tau-tau mendadak pakai baju pro-Palestina. Yang lah jadi kayak trend. Dan dipakai juga untuk kampanye ya kan? Dipakai juga untuk kampanye. Itu yang gue bilang kok jadi menarik tuh. Tapi ya di anian akhirnya kan raya lah yang menentukan ya. Saya yang Wowi gak bisa nyalon ya. Kenapa? Nah iya karena 20% dia. Ya jumpa lagi dalam acara kami bertiga The Three Musketeers katanya. Kita tuh dianggap teriwa. Dengan Madam Connie dan Mas Mardigo. Wah kita tuh warnanya beda-beda ya. Tidak mencerminkan partai tertentu. Kayaknya enggak berindra sekali. Gitu ya. Tapi ini nomor dua ini. Kayaknya iya. Bukannya abu-abu. Apa sih warna mereka yang warna begini. Biru muda. Oh gitu gue pikir abu-abu. Kayaknya gara-gara gue waktu pake waktu episode kapan. Pak Prabolet kayaknya bagus nih warna gitu. Bener juga. Dia terinspirasi. Terinspirasi. Bukoni yang paling nyaring akhir-akhir ini. Jadi saya pikir ya saya punya dapat satu istilah kebanyakan waktu saya ke Singapura. Anaknya pembina kita menikahkan anak. Lucu juga tuh. Dia bilang pemilu itu kan datangnya lima tahun sekali. Tapi persahabatan, persedaran hadir tiap hari. Betul. Makanya harusnya kita beda-beda itu tetap ayah nyantai gitu loh. Nyantai aja kita. Kita dibikung kita saling potong, kita ngomong. Ya inilah kita lah. Saling berbeda. Enggak harus sama. Kenapa kita bersama ayah? Dan kalau sama kayaknya bosen banget hidup ini. Hidup iya lah. Iya lah. Boring lah. Kok sama semuanya. Bener gak? Justru menarik kan perbedaan. Tapi perbedaan itu jangan dipikir jadi kayak apa ya. Jadi kayak dibawa ngata-ngatain. Dibawa kayak hujat gitu. Itu yang gak benar. Dan yang menurut aku paling gak benar lagi adalah ketika kita tuh memberi masukan. Itu kan bukan berarti kita gak suka. Betul. Mungkin karena sayang kali. Iya kayak misalnya. Iya kalau kita cuen. Mbak Mardigu gak pernah pulang ke rumah. Gue tanya kan lu kenapa gak pernah pulang? Jangan ngomong tentang masalah itu. Contoh lah ini kayak saya lah saya lah saya. Ini udah pasti gak pulang. Mbak Mardigu memang udah gak pulang ke rumah lagi. Dia gak pernah marah sama gue. Cuma oh gitu oke deh gue balik. Balik ke rumah mana ya? Nomor berapa ya? Nomor berapa ya? Dia pulang ke rumah. Tapi rumah orang misalnya. Santai aja Jack. Jadi Ibu Connie sempat kenceng. Jadi kadang-kadang dalam persahabatan justru kalau kita gak ngomong. Gak mengkritik. Itu something wrong. Iya kayak gini lah Pak Helmy waktu kapan pas aku masuk kesini. Pak Helmy sedang mendesain apa sih poster dan lain-lain. Ya kan gak? Iya. Ini keren banget gitu. Iya. Jadi kan gini kalau kita mendukung karena kita suka. Ya memang kita suka. Iya. Gitu. Kalau aku kenapa aku respect sama Ibu Mega memang aku suka perempuan kuat. Iya lah. Dan mana perempuan kuat Indonesia menurut aku bisa tahan banting kayak Ibu ya? Iya itu my personal thing melihat. Itu kenapa jadi musti. Dan jangan pernah menyalahkan pilihan orang lah. Itulah. Ibu mau suka siapa. Dan bukan berarti PDP gitu kan? Dan bukan berarti aku juga. Ya atau bukan berarti juga aku. Bukan berarti Ibu PDP ya? Bukan. Kalau PDP apa udah pake seragam PDP sekarang dong? Selamat datang. Kali nyaman jadi pahlawan. Oh iya tuh. Kita harus celebrate. Ya betul. Itu bener. Ternyata ya perjuangan tuh gak pernah ada yang apa. Usaha itu tidak ada yang pernah mendustai hasil. Betul kan? Oh bener. Gue tuh udah hampir patah hati urusan kali nyaman itu. Bayangkan. Karena banyak yang masih kekeh itu bukti masih begana. Ini masih begini. Legenda udah jelas. Tapi waktu ketemu si bukti primer tuh masih kurang bukti. Dalam hati gue kurang bukti gimana lagi gitu kan? Udah lah akhirnya kekuatan terakhir loh yang aku pake kan? Kekuatan doa dan berdoa kepada perempuan. Bu saya ada dikirimin. Ditawarin lukisan kali nyaman. Keren loh. Masa? Iya. Jadi nanti saya tunjukin gitu bu. Tapi kali nyaman itu kan jadi ada beragam versinya. Nah ini versi dia pelukis namanya Munir bu. Dia emang gayanya tuh memang beda gitu loh. Tapi dia yang lukis itu kali nyaman. Aku ngeliat dong. Di kapalnya itu dan kemudian dia ada latar belakang kapal-kapal yang dia pimpin juga. Tapi kalian berdoa itu kan sahabat aku ya? Iya dong. Gak pernah baca buku gue yang aku adalah peluru ya? Belum mana loh. Dikasih. Aduh kalau gak itu ya gue gambarnya itu laut. Odo ombak. Itu ibu gue tuh banyak gambarnya. Aku adalah peluru. Desain grafis. Eh gue juga baru tau desain grafis. Makanya kalau gue agak. Gue tuh dokter tapi agak-agak nyeni tuh ya. Lu masih maku. Jadi tadi. Ibu-ibu graphic designer? I actually graphic designer. Aku tuh melenceng jadi ke politik dan pertahanan itu gara-gara tahun 98. Melihat apa tuh konstelasi politik dan demikian hebat. Ketika pembakaran. Aku langsung ada Pak Wismoya kan bos aku. General izin saya mau masuk kuliah. Pak Wismoya bengong. Lu mau kuliah mau show aja. Atau maaf. No 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 gue pengen ngerti ini apa sih gitu. Jadi aku tuh balik-balik. Iya iya. Drastis banget. Bukan balik badan itu memang. Iya maksudnya balik harus. Ganti haluan gitu. Ganti haluan gitu. Saya pikir kita membahas topik tentang kegelisahan-kegelisahan kita dalam rangka pembilu aja ya bu ya. Boleh. Ya itu aku gelisahnya banyak ya Pak Helmy. Kenapa jadi gue duluan ya. Gak apa-apa yang gelisah dia kok. Jadi gini aku kan baru dari Jepang. Lady first ya. Aku tuh baru dari Jepang. Dan aku tuh bangga sekali Pak Basuki mendapatkan bintang apa. Pak Basuki Adi Mulyono. Adi Mulyono dan Pak Hassan Wilayuda dari Kaisar. Hassan Wilayuda? Yes. Wow. Penghargaan dari Kaisar Jepang. Dan yang satu-satunya dari sekian orang yang datang yang diajak ngomong langsung oleh Kaisar. Itu kan gak pernah terjadi Kaisar ngajak bicara. Itu hanya Pak Basuki. Oh oke. Betapa beliau semasa dekat. Nah malamnya kami ada acara di Kelutan Besar kan. Saya kan melihat Pak Basuki itu dekat dengan Pak Presiden kan. Sahabatnya. Sangat. Jadi saya agak tanya gitu. Ini what is going on sih gitu. Saya tuh pengen paham. Karena aku tuh bukan anti anak muda. Walah kalau aku anti anak muda gue gak pernah ngasih semangat anak-anak muda PSI. Ingen gak? Jaman PSI masih belum ada Kaisar kan aku yang bilang ayo anak muda gitu kan. Selalu aku dorong anak muda. Saya belum disana dulu. Bapak belum disana. Terus kayak di. Belum muda. Gara-gara ibu ngasih semangat. Jadi saya masuk. Jadi masuk ya? Oke. Terus kayak aku kalau ke tentara tuh. Aku tuh gak cuma main sama petinggi gok jenderal dan para perwira. Aku tuh main ke prajurit ngobrol sama mereka. Karena memang aku tuh seneng interaksi gitu. Nah. Jadi kalau masalah yang sekarang diramaikan masyarakat itu. Aku bukan anti anak muda. Cuman aku gelisah dengan cara MK kemarin itu menurut aku tuh diacak-acak gitu loh. Dan itu keresahan yang bukan akannya yang aku rasakan. Ini bukan aku berarti anti Gibran loh gitu. Satu. Kedua aku melihat kok ada anggapan seolah-olah kayaknya Pak Prabowo itu tanpa Pak Gibran. Eh Pak Gibran. Dek Gibran dong kok gue ngambil Pak. Dek Gibran akan apa? Akan kayaknya jadi lemah. Enggak loh aku ngerti gak begitu gitu. Nah lebih-lebih lagi ketika Dek Gibran ini gak tau ya. Aku kan masih orang timur rasa sarap-sarapnya aku itu kadang-kadang gue ngoboy ya. Tapi kalau untuk tata timur aku tuh ngerasa gak pas. Mungkin bukan orang lain gak masalah tapi buat aku masalah. Karena dari mana juga? Ketika dia datang langsung tiba-tiba ngomong tenang. Saya sudah disini. Jadi ada rasa arogansi ada apa gitu. Jadi gak boleh anak muda ini nanti punya ide seolah-olah semua itu bisa di bypass. Hanya karena ayahnya siapa atau karena kaitannya kemana. Itu dulu deh. Karena aku tau betul banyak anak muda ya yang dia datang dari bawah sekali malah yatim piatu. Aku kemarin ngendorse deh anak muda dari Perindo malah murid aku di Unhan. Dia itu anak yatim piatu loh. Dan kerja keras sendirian ditinggalkan orang tuanya. Kemudian dia terjun ke politik dengan betul-betul merayap gitu kan. Yang kayak gitu aku malah bangga gitu. Nah jadi jangan sampai apalagi muncul misalnya. Ingat gak waktu Kaisar muncul dengan si Mawar itu? Aku kan kalau bilang bagus-bagus. Aku bilang ini keren banget ya tim grafisnya. Saya si Mawar merah gitu. Tapi ketika kemudian aku misalnya diundang oleh Bu Megawati dan keluarga besar PDIP berkunjung ke Makam Bung Kano pada hari ulang tahun aku. Dan berita kita tahu lah. Berita itu kan sarangnya PDIP lah ya. Aku cuma merasa kaget aja. Kok on overnight itu tiba-tiba kayak saingan setiap berapa meter tuh baliho KSA gede banget. Ginilah kita kan orang yang bisa berpikir ini kenapa dibuat seperti overnight? Untuk apa gitu. Jadi keresahan-keresahan masyarakat ini aku bisa rasain. Karena aku cuma bingung. Dan ini siapa yang bikin? Untuk apa? Percaya gak? Aku tuh tadi kan salut sekali sama Chris Natali. Setelah mungkin Bu Megawati sebagai perempuan hebat. Kemudian muncul ada Bu Maretno, Bu Sri, dan lain-lain. Tiba-tiba muncul seorang Chris Natali. Dulu aku bangga banget. Karena ini orang cewek hebat sekali ya dari niara. Bangungnya bagus sekali. Bagus banget. Nah tapi sekarang PSI dengan seperti ini yang tiba-tiba jadi partai yang dimasuki orang dua hari. Jadi tiba-tiba jadi ketua umum. Aku marah. Karena menurut aku yang harus jadi ketua umum seorang hemiah ya. Lu serius? Bu ini partai anak muda Bu. Di situ saya cuma udah jadi mentor. Oh doesn't mean. Doesn't mean anak muda. Gini loh ya. Pak Helmy tuh beda. Pak Helmy tuh menurut aku kenapa kita bertiga nyambung. Karena kita tuh walaupun udah gak muda. Tapi kita tuh ke anak muda banget. Bener gak? Coba. Semua kan acara Pak Helmy sebenarnya kan supporting anak muda. Your business supporting anak muda. Jadi jangan lihat dari situnya. I have to be a supporter. Ya. Gue aminah juga lah. Enggak lah. Saya jadi di Rute Peri terakhir udah cukup lah Bu. Enggak lah. Begini aja. Aminah. More than. Aku sekarang tuh aku anak kaisang loh. Menurut aku kaisang personalitinya enak. Dia enaknya lucu. Ibu-ibu gak liat ya. Buatnya saat dia sungkem. Ya dengan Bu. Aku liat dan kenapa juga sih. Jadi mesti dimain-mainin seolah-olah. Iyalah. Ibu tidak. Ya 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 apapun ya. Dia kalau ketemu saya juga membunduk. Saya melihat. Saya bukan gak bela dia Bu ya. Enggak ada yang perlu dibela. Kita gak bela siapa. Kita gak bela siapa-siapa. Selain anak muda yang keren lah ya. Sopan. Baik gitu. Justru karena anak-anak muda keren. Dan di Belanda gak gagal juga. Jadi wali kota dia banyak dipuji. Tapi maksud aku kenapa you ruin your reputation. Sebagai gini ya. Atau gini lah. Forget it. Mungkin aku terlalu cinta sama Pak Jokowi. Karena dari awal kan kita mendampingi. Bagaimana beliau tuh kan orang yang sangat humble loh. Iya. Iya kan. Ketika beliau masih kita awal-awal ya. Aku ingat ya. Bu Kony ini pertama kali bicara di Nasdem aja nih. Di tour Nasdem. Saya kan Dewan Pakar. Saya belum di depan sama Pak Fusul ya. Beliau pertama kali ke podium ngomong gini. Bu Kony betul gak cara saya bicara. Bayangin. Begitu rendah hatinya Pak Jokowi itu. Bicara pertahanan. Di Borobudir janji akan bikin kita kekuatan polos maritim lah. Kekuatan surveillance. Udah hebat-hebat. Hebat. Loh. At the end of the day. Bukan itu konsentrasinya. Aku udah cukup kecewa. Misalnya tiba-tiba. Aku gak henti IKN. Tapi menurut aku. Berapa urgensinya kita menyiapkan segera bangun IKN. Dengan 1.400 triliun. Dengan melihat kawasan seperti ini. Ancaman dunia seperti ini. Iya kan. Orang bisa dengan kamuflasi lingkungan dan lain-lain. Kalau kita gak punya kekuatan untuk counter the issue. Harusnya kan. Kekuatan polos maritim dunia. Navy dan Air Force tadi. Misalnya. Kok enggak. Lalu tiba-tiba misalnya pergantian Panglima yang. Seolah-olah mau dipercepat. Aku dengar 3 minggu sebelumnya tiba-tiba tanggal 4. November mau diganti. Itu aku. Aku tuh orang yang sangat reaktif. Dan kebetulan. Aku kenal orang-orang yang bisa aku telepon yang baik ya. Aku langsung telepon pada Dasko. Pada Dasko gue gak mau tau malam ini kita ketemu. Aku langsung ngomong. Oh iya. Oh iya. Dan beliau tuh orang yang juga. That's why you know what. Kalau people tuh liat aku tuh seolah-olah. Blokin sama blokin. Salah gue tuh main dimana-mana. Makanya kita makan. Ibu nih berteman sama siapapun. Ya makan 3 jam. Dan Pak Dasko bilang. Kenapa-kenapa gitu. Kata-kata. Ada apa kak? Aku gerisah. Aku bilang. Karena Pak Yudho tuh bagus. Dan kita baru menghasilkan legisinya Pak Prabowo. Bikin tentara. Dengan doktrin strategi baru. Strategi pertahanan tentara. Poros maritim dunia. Which is. Akan jadi outward looking. Lemhana sudah setuju. Mabes TNI sudah. Jadi. Semua tuh sudah mau jalan. Loh. Terus Pak Yudho bikin salah apa. Kok tiba-tiba. Menjelang ulang tahun yang mau diganti. Bukannya katanya dia itu akan diganti. Pas pada saat. Waktu pensiunnya. Yang sekarang persiapan aja. Ini makanya mau aku cerita. Sekarang udah begitu ekscusenya. Tapi kan. You can. Aspas Dasko. Malam itu Pak Dasko telepon semua orang. Depan aku. Oke. I understand kak. Betul. Telepon semua. Nah itu. Konkretnya Pak Dasko tuh. Telepon semua-semua-semua. Pokoknya akan dibikin. Pas ulang tahun. Ya. Jadi surat itu kan makanya. Surat kan dikirim awal tuh. Kan baru di. Setuju DPR kemarin. Itu yang aku respect dari seorang Pak Dasko. Dia pegang omongannya. Dan ini yang aku juga respect dari beberapa tokoh politik gitu loh. Nah kalau soal pilihan ya. Ini kalau kita boleh ngomong. Kenapa gue jadi ngomong sendiri ya. Tapi ini kalau ngomong soal pilihan. Saya suka Pak Prabowo. Kalau dalam konteks dia bicara. Apa dalam bicara tentang. Misalnya di CSIS kemarin. Tentang bagaimana non-bob dan lain-lain. Keren banget. Itu kita sakuin keren loh Bu. Keren banget. Ya kan. Setuju itu. Setuju banget kan. Lalu juga beberapa pendekatan Pak Ganja menurut aku oke. Pendekatannya Pak Anies. Walaupun aku dari dulu gak terlalu suka dengan kata-kata yang terlalu. Kemana-mana kan aku orang yang gak terlalu suka muter-muter kan. Tapi oke juga. Gak ada yang buruk. Dan gak doesn't mean kalau aku suka itu. Lu harus musuhin gue. Kenapa gitu. Karena kalau buat aku pilihan. Aku sebenarnya gak mau liat pasangan yang ada sekarang. Enggak. Tiga-tiganya. Aku tuh mau di crossing gitu. Enggak maksud gue. Jadi apa. Kenapa gak ini sama ini. Ini sama itu. Ini sama itu gitu. Makanya buat aku. Pak Prabowo minta bantuan. Misalnya. Ayo. Ayo kita ini gimana sih untuk defense saya ke depan. Saya bantu. Kemudian dari Pak. Dari PDIP. Dari Pak Sekjen. Dari Ibu. Dari apa-apa. Siapa. Arsyad. Bu Kondi. Bantu. Saya bantu. Karena buat aku tugas akademisi itu ya. Memberikan pencerahan. Sayang Wowi gak bisa nyalon ya. Kenapa. Nah iya. Karena 20%. Sebenarnya sih kalau aku bilang. Ya sebenarnya gue tuh heran. Kenapa lu putus di tengah jalan. Gak kekumpul 5 juta suara. Gini. Kita waktu itu mau challenge 5 juta suara tersebut gitu ya. Kita udah kumpulin. Dapet 1,7. Oh udah. Dapet 1,7. Cuman kalau gak 5 juta itu kan gak keren. Tapi kan independen kan gak mungkin. Emang gak ada saran. Jadi kita rencana kita tuh rencana awalnya adalah. Kalau ada 5 juta KTP berkumpul. Dan menyatakan setuju. Kita masukin. Bener gak? Terus kan pasti. Kemankan ke MK. Kemankan dong. Ke KPU dulu. Setelah ditolak. Nah baru kita gugah. KPU kan pasti tolak lah. Gitu. Karena memang aturannya kan harus dicalonkan oleh partai kan. Jadi abis itu kita menchallenge. Gitu menchallenge MK. Ya maksud omnya nolong ini. Gue jadi om gue juga mau kawinin sama tante gue. Juga mau gue kawinin. Langsung diizinin ya? Iya. Tapi orang kan menghubungan juga dengan 2004 ya Bu ya. Dimana juga sempat diubah ya kan. Sarat presiden dari Harus Sarjana dan kemudian cuma SMA. Orang kan menghubungan dengan itu juga. Boleh. Diubungan kemanapun juga boleh. Gak ada masalah. Kalau itu bukan pertama terjadi kan. Tapi begini yang jadi masalah itu sekali lagi. Presiden itu masih menjawab. Masih menjabat. Ya. Oke. Pak siapa coba. Semua juga melakukan. Bush melakukan. Clinton melakukan. Kennedy melakukan. Kennedy melakukan. Tapi kan gak pada saat dia menjabat. Dan begini buat aku. Kenapa misalnya aku ada yang ngomong gini. Bu Kony ampun. Pas mendengar Bu Kony bilang. Pak Presiden mendingan mundur aja itu. Itu jangan salah terima aku loh. Justru aku tuh try to protect. Yang kita mesti protect tuh negara. Bukan seorang Jokowi Dodo. Bukan seorang siapapun. Negara kita. Menurut saya. Daripada kita masyarakat gelisah terus. Atau seujon terus. Kalau presiden bakal mau bantu anaknya. Atau karena omnya aja bisa lu telepon. Kayak gitu-gitu ya. Ya udah lu resign aja. Sebagai presiden. It doesn't mean like that kan. Gak. Maksud aku. Untuk menghindari. Tapi Ibu pernah denger gak ya. Statement dari Ibu Haninmu tadi. Bahwa ini. Seperti badai di sebuah. Cangkir kecil saja gitu. Karena di luar. Akar rumput sih. Gak terlalu heboh lah Bu. Ini hebohnya di elit. Mungkin. Pak. Mas Wowi. Ini kan wakil. Masyarakat umum nih. Aku juga wakil masyarakat. Ya sama. Kita umum-umum semua. Jadi. Saya. Kemarin itu dalam waktu seminggu. Saya berkunjung di beberapa kota. Kudus. Jogja. Dalam rangka? Surabaya. Ada kerjaan. Ada dua. Mitra ku menikahkan ini. Dan akhirnya mengunjungi beberapa hal. Dan. Saya ada. Mas kemana-mana ada driver gitu dikasih. Di sini beda-beda. Lucu. Oh. Bos men. Mau nanya. Itu memang. Geng Solo itu kuat banget ya. Saya bilang. Geng Solo gimana? Geng Solo mana? Tolong terangin. Enggak. Dulu kan Pak Hadi itu kan. Angkatan udaranya Solo. Kemudian Pak Sigit. Polisi. Dari Solo. Sekarang Pak Agus kan Solo juga ya. Jadi apa-apa itu memang harus. Deket sama Pak Jokowi ya. Untuk jabat ya. Jawabnya gimana coba saya. Kan itu. Sopir nih. Sopir. Sopir. Jadi saya pikir. Di bawah kok denger kayak gitu tuh cukup. Ini Geng Solo gitu. Mereka tau istilah itu. Mereka tau istilah itu. Kan kadang-kadang. Sopir loh gitu loh. Terus ya itu. Nanya. Pak MK tuh gimana sih Pak? Bener gak? Terus kalau keputusannya salah. Keputusannya salah. Kalau hakimnya disalah. Hakimnya salah. Keputusannya tidak dianggap salah. Tidak dianggap salah. Hakimnya salah. Keputusannya salah. Gimana jawabnya? Saya kan bukan orang hukum. Keputusannya salah. Tapi menjawab. Itu pertanyaan. Common dari orang aja. Saya bilang. Wah pertanyaanmu. Lebih pinter daripada pejabat yang di atas. Gue bilang kayak gitu. Karena sense yang di atas. Gak nanya seperti itu. Nah ini yang bilang. Kayaknya nanti pas. Di acara Bukoni. Ah. Sama Pak Helmi. Iya aku juga selus. Setiap acara nanti ketemu Pak Helmi. Pak Mardiku jawab ya. Iya. Sama. Kita menjawab lah ya. Dan kita sangat menghargai. Perbedaan pendapat. Perbedaan persepsi. Kita bilang kita. Kita mungkin tidak menjawab. Karena yang berwenang lah yang menjawab. Tapi kita mau membangkitkan kesadaran. Bersama saja. Oke. Sebagai warga boleh bertanya. Makanya kita bertanya. Termasuk. Dia bilang. Pak. Mui kalau perlu umumin. Untuk dengan sebut. Menyatakan barang-barang produk. Israel itu haram. Gitu kan. Itu. Waktu nunggu di pesawat itu. Berapa orang omong. Sudah bukan. Kenapa? Sudah. Tapi dia gak nyebut. Gak nyebut ini. Gitu kan. Saya bilang. Pak. Barang Israel sama barang Yahudi itu beda loh Pak. Saya bilang. Yahudi itu ras. Seperti Chinese. Seperti Tionghoa. Saya anti Tiongkok. Tapi saya gak anti Tionghoa. Saya bilang kayak gitu. Saya anti Israel. Boleh gak saya gak anti Yahudi? Iya. Yahudi ada dimana-mana. Yahudi ras soalnya. Ras itu God given. Iya. Kalau Israel kan man made. Iya. Itu maksud saya. Kita harus bedain nih. Bapak ngomong yang mana nih. Saya bilang kayak gitu. Saya perlu klarifikasi. Saya akan menyambung lidah kalian. Tapi saya perlu klarifikasi. Nah. Jadi di bawah itu perlu. Yang Israel Pak. Coca-Cola kok Israel ya. Saya bilang. Kita bilang. Kayaknya masyarakat harus dilurusin. Bener gak? Ya. Kita gak bisa buta begitu aja gitu. Saya sekali lagi. Saya kalau ditanya. Saya anti. Sama menegakkan kebenaran dengan kekerasan. Atau dengan cara-cara tidak benar. Apalagi dengan tidak benar ya. Keras. Tumpah darah. Saya anti. Kalau. Apakah tidak bisa kita negosiasi. Ini ini. Dan. Menurutku. Israel ini. Ini balik ke topik Israel. Sebelum kita balik ke ini. Kita kayaknya. Harus menghimbau ke seluruh dunia. Memang harus sudah. Untuk menghentikan perang. Kan salah satunya adalah. Nanti ini berakali. Topik berikutnya ya. Kita lihat ke kesan-kesan Indonesia aja. Gitu. Gue di pinggungan perlu jadi Israel. Ini gue kita lagi bahas yang kegelisahan. Karena kegelisahan di bawah itu. Oh iya sih ada juga sih. Kegelisahan di bawah itu. Menurut surveinya Burhani Nenemut tadi. Di bawah gak gelisahan-gelisahan amat. Untuk masalah Palestina. Bukan. Masalah ini yang di negara kita. Yang kita menghadapi pilpres. Karena itu. Cuma di elit politik nih. Nah gue balikin lagi ke ini. Jadi. Karena. Pro-Palestina itu demikian banyak. Jadi banyak pejabat. Toto mendadak pakai baju pro-Palestina. Yang. Lah. Jadi kayak trend. Jadi. Jadi fleksing. Dan dipakai juga untuk kampanye ya kan. Dipakai juga untuk kampanye. Itu yang gue bilang. Kok jadi. Kalau itu menarik tuh. Itu. Itu maksudnya. Itu kan berada di bawah. Nah ini perlu diklarifikasi. Jadi pejabat-pejabat yang Toto ini. Lo real gak bela Palestina? Atau lo emang cari. Muka. Cari suara. Gak cukup dengan shawl doang. Itu maksudnya. We have to do something then. Nyumbang kek. Apa kek gitu ya. Nah itu. Cukup dengan ngutuk-ngutuk doang. Buat aku beyond that lah. Nanti kalau bahaya Israel. Mesti udah beyond itulah. Karena katanya kita diundang-undang arus. Ibu ini kan sepedi. Kodi kan sepedi serang juga. Seolah-olah dia bela Israel. Yang sebelumnya ya kan. Padahal aku tuh gini loh. Aku tuh cuma mengeredepankan. Ini loh susut banget orang. Nanti kayak rumah sakit. Nanti kalau kita bahas ya. Itu rumah sakit. Dari susut orang mana. Gitu. Sama aja sekarang kalau kita melihat. Satu. Pangan di Penggoro lah. Sebagai eksempel. Buat kita pahlawan. Atau kali nyamat. Dasar muka. Iya kan? Ya juga gitu kan. Iya. Bisa pahlawan. Bisa penjahat. Gitu. Tapi dari posisi lain gitu. Kita kan yang coba berikan. Ini loh. Tapi balik ke politik kita. Oke saya sih berharap yang disampaikan Pak. Siapa? Siapa saya? Pak Burhat. Pak Burhanudin Umut tadi. Itu betul. Tetapi kalau aku kok menangkap. Paling tidak kegelisahan itu. Melihat bahwa. Presiden yang sangat kita cintai itu. Berubah. Berubah. Setuju gak nih? Kita bertiga. Bahwa ada perubahan di Pak Presiden. Cuman dia masih dicintai oleh rakyat ya Bu? Saya gak bilang. Di likabilitynya masih di atas 70% tuh. Iya. Kita juga gak bilang bahwa masalah ini bikin untuk dia tidak dicintai. Tetapi buat-buat aku dengan seorang Presiden kemudian menggunakan IPAR gitu kan. Untuk mengontak-ngatik MK dan lain-lain. Itu terbukti gak bagian itu? Ada campur tangan mengontak-ngatiknya? Kalau tidak terbukti kenapa si hasil MK-MK itu kemudian memecat. Bukan memecat. Memberhentikannya. Pak Usman kan kemudian tidak lagi. Ini kan masalah etika kan? Yang dilanggar kan? Jadi larinya kan ke etika. Sementara kan kalau etika kita mesti ketika etika sebelah mana dia langgar. Lalu hasil waktu dia etika melanggar itu apakah tidak terdampak? Sekali lagi saya kayak aku bukan orang hukum. Aku bukan orang hukum. Tetapi aku melihatnya apa ya. Ya gak pas aja. Tapi di akhirnya kan rakyat lah yang menentukan ya. Oh iyalah. Kita bisa punya berpendapat apapun. Akhirnya rakyat juga yang menentukan. Memang. Tapi juga gak berarti bahwa rakyat yang menentukan. Dan kemudian kita gak bahas. Karena yang kita bahas sekarang kan juga karena kegelisan. Ketelisan yang rakyat pertanyakan kayak tadi. Ayu sorry tak potong. Ngomong-ngomong keputusan itu bisa digugat gak? Dan oleh siapa digugat? MK itu kan kekuasaan tertinggi ya. Absolut. Gak bisa. Keputusannya kan final dan mengikat. Jadi gak bisa di challenge lagi. Dan tidak pernah terjadi. Gak bisa di challenge. Keputusan MK dirubah. Termasuk kasus akil mutar. Kasus sebelumnya lagi. Yang kemarin siapa? Yang dari PAN itu. Jadi keputusan dihasilkan dari kemarin itu malah terjadi korupsi ya. Menerima suap untuk mengubah. Itu orangnya kena gitu. Iya kan orangnya kena masalah hukum. Tapi keputusannya tidak bisa diubah. Ah isi. Di challenge pun tidak bisa. Gak paham saya. Karena saya bukan ahli tata negara. Lah itu makanya kalau gak bisa. Kalau memang akhirnya jawabannya tidak bisa di challenge. Tidak bisa dirubah. Ngapain kita bikin MKM kak? Karena negara demokrasi harusnya tidak ada yang saling tertinggi. Yang ada bisa ini bisa saling meng-ansel. Harusnya bisa saling mengkoreksi. Saling mengkoreksi. Gitu. Gitu harusnya. Disitulah. Jadi pertanyaan aku. Makanya ketika hasil MKM itu adalah. Itu udah aturannya undang-undangnya begitu. Jadi makanya kita. Justru menurut saya yang harus kita kritisi adalah. Menentukan sembilan hakim di sana. Yang adalah memang orang-orang. Ini kan udah dewa. Gak boleh salah. Gak boleh salah. Ini yang terjadi. Terus terang aja MK. Orang partai masuk. Iya dong. Mestinya menurut saya sih. Jangan ada dari. Kalau saya objektif loh ya. Saya bukan orang ahli tata negara. Mestinya sembilan orang itu. Memang betul-betul real. Independent gitu. Benar-benar dewa. In fact in appearance. Benar-benar dewa. Gak boleh orang partai. Jadi gue jadi terinspirasi. Ntar kalau gue dapet mandat jadi presiden. Kayak MK gue kendaliin pertama. Hakim itu kan kayak wakil Tuhan katanya. Bu Koni menangkan ya. Hakim itu kan seperti wakil Tuhan. Jadi mereka tidak boleh salah. Menaruh orang salah di sana. Itu yang menjadi. Iya, iya, iya. Yang membuat kemungkinan keputusannya kan. Yang sekarang di question gitu. Walaupun it has been done. Iya, itu. Pertanyaan bisa di challenge gak? Kalau gak bisa ya sudah. Tinggal sekarang masyarakat. Milih lah. Bener gak? Kalau masih ini ya ini yang jadi gitu aja udah. Anyway, yaudah. Anyway, kita bisa berbeda pendapat. Tapi kita saling menghargai. Ya kan? Ya, biarkan pesta demokrasi. Dan kita sangkut. Aku cuma ingat aja slogannya kayak sangkut di mana-mana kan. Marilah kita berpolitik dan gembira. Untuk berpolitik dan gembira itu ya memang suasana politiknya harus gembira. Bukan penuh apa ya. Penuh kebingungan. Atau penuh keheranan gitu. Contohnya tadi yang overnight tiba-tiba Baliho muncul di mana-mana gitu kan. Itu kan buat orang jadi bertanya-tanya. Kemudian dikaitkan misalnya ke salah satu institusi negara. Kan jadi gak nyaman kalau aku bilang. Itu yang kemarin ada di DPR ya. Isinya. Yang penting kita gemo ya. Juga pejabatnya yang mengklarifikasi lah. Bukan kita ya? Bukan kita. Kita mah cuma ngobrol aja. Kita berlain. Sebagai wakil dari rakyat lah. Wakil dari rakyat dan kita juga rakyat. Yang gak punya kuasa apa-apa. Yang penting jogetin aja. Kita rungkatin aja. Kita harus hargain Bu. Pak Prabowo berubah gitu. Ibu tau statement dia. Keren banget. Keren banget. Waktu dia deklarasi di PSI dia bilang. Tau gak kenapa saya berubah? Itu karena saya kalah dua kali ketika. Tapi itu padahal gue jauh hari udah cerita. Oh iya. Dan sangat-sangat humoris beliau itu. Beliau betul-betul berubah. Bayangin abis dia pidato dia langsung joget-joget gitu. Terus sekarang ada Pelabowo apa? Apa yang punya. Yang gambar kartunnya itu loh. Bukan Pelabowo tapi Pelabowo. Saya pikir timnya keren. Merubah beliau ya. Merubah beliau sekarang santai. Ipang ya siapa ya? Enggak tahu saya. Oh enggak-enggak. Enggak tahu saya. Santai. Lucu. Wah dia pidatonya lucu-lucu. Santai banget. Pakai joget. Sehingga. Dan dia milenial banget. Karena dia disebut gemoy. 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 Gimana tau artinya gemoy? Enggak. Gemesin. 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 Jadi citra dirinya dibentuk seperti itu. Padahal dia paling tua loh. Tapi beliau lah yang paling milenial. Itu istilahnya istilah milenial banget. Mari kita melihat jajar juga dari branding ya. Dari komunikasi. Saya kan orang komunikasi dan branding gitu. Melihat bahwa. Oh jago tim brandingnya. Tim brandingnya jago. Tim brandingnya jago banget. Itu yang saya bilang kemarin sama Mbak Kone. Lihat seratus hari. Karena masih seratus hari ke depan. Tim komunikasinya inilah yang bisa merubah segalanya. Bener gak? Betul sih. Kalau surveikan beliau kan diunggulin ya. Tapi kita tidak tau. Karena masih ada sembilan puluh hari ke depan. Masih panjang. Masih panjang lah. Tim branding itu penting. Ya. Penting sangat. Sangat. Ya. Sayang. Ya sayang gimana gitu. Saya gak dapat order branding. Apalagi aku. Saya branding partai Bu. Ya. Oke. Itulah obrolan kita. Mungkin juga ini obrolan terjadi dimana-mana ya. Di warung kopi. Di pertemuan-pertemuan reuni. Dimana-mana orang kepengen tau ngebahas. Pak Ilmi gimana nih. Udahlah saya bilang. Siapapun pilihanmu. Jangan kita membuat kita terpecah. Saya suka banget. Ya waktu pembina kami mengatakan itu. Ya pemilu datang hanya lima hari. Tahun sekali. Lima tahun sekali. Tapi persahabatan, persaudaraan hadir tiap hari. Tapi juga jangan karena pemilu datang lima tahun sekali. Kemudian kita tuh jadi orang gak punya komitmen. Misalnya satu hari bilang mau cawe-cawe. Besok gak bilangnya cawe-cawe gitu. Kayak gitu-gitu. Buat aku tetap ya setiap lima tahun sekali aja jangan bikin kayak gitu. Ya. Rakyat juga harus begitu juga lah ya. Suami istri ada yang tidur punggungan Bu. Jadi maksudnya gimana nih hubungannya sama suami istri apa? Gue gak punya suami. Ada suami istri yang berbeda nih Bu. Tidur punggungan. Tapi tetap hamil istrinya. Gimana caranya? Oke sekali lagi itu message kita. Sekali lagi saya menggunakan kata sahabat saya Gita Wirewan. Kita tuh harus bisa agree to disagree. Kita tuh boleh setuju untuk sesuatu yang tidak setuju. Kami kan kadang-kadang gak juga ada konsensus. Kami bertiga tidak pernah berusaha konsensus. Tapi kami tetap bersahabat. Tetap menghargai satu sama lain. Saya tidak pernah mengatakan Bu Kony salah. Apalagi Mas Wowi salah gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Jangan tidak setuju untuk setuju. Pokoknya gak setuju aja. Kalau Bu Kony ngomong gak setuju. Kadang-kadang belum didengerin tuh Bu. Bu Kony belum baca. Dan muka gue udah gak setuju aja. Ya udah gak setuju dulu. Karena Ibu Kony yang menyatakan. Jadi semoga kita belajar. Tapi aku pikir ya. Pemilu kali ini lebih fun lah. Lebih santai. Lebih santui. Ya ayo kita bawa Rian gembira. Dengan cara-cara yang Rian gembira. Pokoknya jogetin aja. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.